Al-Quran Ditulis dalam Al-Quran Al-Quran sebagai pedoman Al-Quran memberitahukan Allah Ta'ala menurunkan Atau juga Boleh begitu Jadi Al-Quran diturunkan Untuk memperbaiki keadaan manusia Jadi Al-Quran diturunkan Untuk memperbaiki keadaan manusia Datang berbagai perintah dan larangan Ia memerintahkan mereka dengan kebaikan Ia mencegah mereka daripada kemunkaran Ia menghalalkan bagi mereka akan segala kebaikan Dan ia mengharamkan atas mereka akan segala kekejian Sungguh telah dipelihara Dalam tashri Dalam pensyariatan Akan tiga dasar Ada Ada tiga Yang pertama Tidak ada kesempitan Atau kesusahan Sama Mensedikitkan beban Berangsur-angsur Di dalam pensyariatan Enggak-enggak langsung Al-awal yang pertama Adamul Haraji Tidak ada kesempitan Tidak ada kesulitan Sama itu artinya Al-haraju fil-lugatil-larabi Fil-lugatil-larabi adhiku Haraj Pada bahasa Arab Adalah sempit Ya, tidak ada kesempitan Kesusahan Kalau sempit kan susah Sama itu Kalau sempit Susah Jalanan sempit banget Susah banget jalanan Sama Dan dalil-dalil atas Bahawasanya ini Syariat itu didasari Atas Mengangkat Atau menghilangkan Kesulitan Ya Kesempitan Itu banyak dalilnya Kakaul hitam Seperti firman wa ta'ala Di antaranya Fis Wasbi rasulillah Assalamualaikum Ya Pada masifatkan Rasulullah S.A.W Dan ia membebaskan Daripada mereka Akan beban mereka Dan Belunggu-belunggu Yang ada di atas mereka Allah tidak menjadikan Atas kamu Dalam agama Kesukaran Allah tidak mengendaki Menjadikan kamu Kesulitan Ya Kesempitan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Susahin kita Tidak ada Tidak ada Kita Nyusahin diri Kita sendiri Ulah kita sendiri Ada orang Ngutang Gara-gara ngutang Akhirnya apa Berantem sama bini Ya Beceri Ampem beceri Gara-gara apa itu Ngutang Coba enggak ngutang Enggak begitu Yang ngutang Akhirnya apa yang terjadi Ngutang pengen beli yang cakepan Akhir terjadi Utang Karena kalau ngutang Kesendat Aliran rizkinya Kurang rizkinya Kurang duitnya Jadinya berantem Jadi siapa yang membuat itu Utang Dari kita sendiri Allah enggak Yang bikin susah itu kita Bukan Allah Wafil hadisi Dalam sebuah hadis Bu Bu istu Bilhani Fiyati Samaati Dalam sebuah hadis Aku dihutus Dengan agama yang lurus Lagi Yang mudah Agama itu mudah Enggak susah Kalau ada agama susah Banget Kita jalanin Itu orangnya Bukan agamanya Wafi Syama'ilihi Alayhi Salam Dalam kitab Syama'ilnya Nabi Alayhi Salam Makhuyira Min amraini Illa Akhtaro Aisarohuma Malam yakun isman Illa khairi Zalika minal ayati Walahadisi Tidaklah diberikan pilihan Daripada dua Tidak Tidaklah Tidak Tidaklah diberikan pilihan Ia Nabi Daripada dua perkara Kecuali Nabi memilih Akan yang lebih mudah Di antara keduanya Semasa Itu bukan Perbuatan dosa Jadi kalau perbuatan dosa Nabi enggak Jadi kalau Nabi diberikan pilihan Ini susah Ini gampang Mana Tapi dua-duanya hasil Nabi pilih yang gampang Pilih yang gampang Yang mudah aja Enggak usah Yang ini Yang menang tang Jangan Bikin susah aja Biarin pilihan ini Yang penting sampai Gitu aja Yang penting sampai Hingga Selain demikian Ila ghaidi talika Minal ayati wal ahadisi Hingga selain demikian Itu daripada Ayat-ayat dan hadis-hadis Waqad Adahal fukaha'u Sungguh telah Menghitung akan dia Oleh para ulama fikir Aslan minal usuri Latia'u Tabara'u Asyari'u Wastan batu Bi'i Akaman Kasiratan Sungguh telah Menghitung Telah menganggap Akan dia Oleh para fukaha'u Sebagai dasar Daripada dasar-dasar Yang dianggap oleh syariat Dan mereka Para ulama syariat Ulama fikir Mengistimbatkan Dengannya Mengeluarkan Dengannya Akan berbagai hukum Yang banyak Wa'uwa Minal usul Maqtu'i Bihak Itu Di antara Dasar-dasar Yang diputuskan Wa'u Min ajli Syuri'ati Ruhus Kalfitri Dan musafiri Dan oleh karenanya Ya Disyariatkanlah Segala Ruhusuh Dispensasi Ya Seperti Buka Untuk orang Yang sedang Musafir Ini apa Mayuridullah Wulia Jala'alaikum Min haraj Wa maja'ala Alaikum Fidhini Min haraj Mudah Ya Lagi pergi Kemana itu Boleh buka Ngepuasa Nggak apa-apa Sampai dua Merhalah Wa'ibah Hatu Dan disyaratkan Boleh Ma'urrimak Indah darurati Disyaratkan Boleh Sesuatu Yang diaramkan Ketika darurat Daging bangkai Haram Wallahu Wallahu'anam Asani Taklil At-Takalif Terima kasih.